Kerja kelompok MySchoolCheck Cari semut yang warnanya beda-beda HAH? Selamat datang lagi di Bukan Sekolah Dimana kita akan ngomongin hal-hal yang berurusan dengan sekolah Dan di Bukan Sekolah episode berikutnya Di thumbnail yang ini Kita ngebahas tentang Sebelumnya dong Iya, kenapa berikutnya? Kita time travel Ada berbagai macam pelukesah pelajar Mengenai kerja kelompok di sekolahan gitu Dan gue mengajak kalian untuk juga curhat Mengenai kerja kelompok yang pernah kalian lakukan di sekolah Yang mungkin aneh-aneh Yang mungkin seru Yang mungkin malah nyusahin Atau yang mungkin malah membahagiakan Dan inilah curhatan beberapa pelajar Indonesia Gue pernah kerja kelompok Suruh bikin makanan terus dijual ke warga sekolah Pas dijual eh malah rugi Gara-gara kelompok gue ngejualnya seribu Padahal harusnya dijual dua ribu Kenapa lu jual seribu? Gue juga mau beli Ini kan ekonomi dasar ya Kalo misalnya modalnya seribu Ya jual di atas seribu dong gitu Ya dua ribu, dua ribu maratus, ribu maratus gitu Kenapa lu jual seribu itu kenapa? Alasan lu apa gitu? Biar dapet nilai Kalo misalnya kerja kelompoknya lagi Apa ya? Mengincar berkah gitu ya Banyak-banyakan berkah gitu Banyak-banyakan berbuat baik Tentu ini akan jadi nilai yang dapet A lu Dapet seratus lu Betul Tapi kalo perdagangan, perindustrian, teknik dagang gitu ya Pemasaran Ya ini apa-apaan? Anda pikir kalo Bu Guru saya berhasil menjual seratus kue dalam satu hari Gitu kan? Wah gitu Enggak gak gitu lu Lu di perusahaan gitu ya Misalnya lu jualan action figure gitu Pak action figure all might saya Udah berhasil terjual satu juta padahal sehari Wah Kok bisa gitu? Untung berapa kita? Ah Gak untung pak Lu Karena saya jual di bawah harga Lu Lu tuh langsung 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 di Gitu langsung Udah lu udah Tidak selamanya ilmu penjualan itu nilainya baik ketika lu abis ngejual banyak gitu Enggak ya untungnya mesti ada Kalo urusan ngejual banyak Anak SD juga bisa Asalkan Asalkan jualnya dengan harga yang gak make sense gitu loh Yang rugi-rugi amat ya Pasti semua orang jago jualan jatohnya Tapi itu bukan ilmu Jadinya jatohnya Ya banyak-banyakan jualan aja Bukan dapet pelajaran jatoh miskin Kerja kelompok my school cek Cari semut yang warnanya beda-beda Hah? Hah moment nih Ini pelajaran biologi kali ya Gue Gue akan Meng-iakan kalo gue disuruh mencari batu apung Atau jenis tanaman, jenis daun, jenis akar Jenis-jenis tanaman yang mana yang parasit Mana yang ini ya kan? Iya Enggak nih Di dunia ini ya Maksudnya oke lah Gue yakin pasti banyak semut yang warnanya aneh-aneh Cuman what a chance lu nemu semut warna Gini Warna ungu Di Indonesia gitu Di sekolah gitu Masanya no Netgeo aja belum nemu no Netgeo white no Belum nemu Lu punya ingin Netgeo di sekolah lu Kan semut itu Generalnya adalah warna kalo gak hitam Merah Merah Udah Yang larva itu pun kalo ketang ke pemelukan di bobo tanah itu What a chance gitu Berapa sih kesempatannya lu nemu semut warna emas gitu Ini seriusnya namanya gimana? Aneh banget sumpah Lu kalo berhasil nemu Lu gak usah sekolah lagi lu Berarti lu ke Netgeo Lu tuh berhasil menemukan spesies baru Gitu loh Lu menemukan house baru Gen baru gue gak tau deh semut selain warna merah sama hijau Di sekolah lu lagi Di wilayah urban gitu Yang dimana kehidupan satwa tuh terbatas gitu Jangan kan ngomongin semut Lu nyari elangkanya udah susah Yang gede gitu loh Gajah deh udah banyak yang elangka juga Yang kecil lagi dicariin Di wilayah urban Di wilayah sekolah gitu Lu nemunya gimane Iya Masih mending lu nemu undur-undur Iya kan? Undur-undur banyak lu Mapel ekonomi atau hitung-hitungan Wah dicuekin Mapel SBK prakarya Malah nunjuk-nunjuk Wah buat masuk kelompok dia Oke Nah ini sebenernya Adalah poin yang juga pengen gue omongin gitu Bahwa semua Memang tidak semua orang jago di segala bidang Dan pasti lu akan Terfokus sama bidang-bidang Emang lu jago Jadi menurut gue wajar banget Ketika ada MTK Nyari yang pintar MTK Ada bahasa Indonesia Nyari yang pintar bahasa Indonesia Nyari yang sejarah Cari yang pintar sejarah gitu Jadi ini yang memang juga Gue bingungnya dari kerja kelompok gitu Bahwa Tiap subjek pasti akan diginiin gitu Pasti akan dicari pentolan-pentolannya gitu Dan wajar banget nanti di dunia kerja Gak akan namanya Tiba-tiba kerja kelompok Misalnya kan lu editor ya Nah di tour terus tiba-tiba Ada rapat marketing gitu Pasti lu gak dipilih gitu Dan gak bakal baper Tenang aja kayak Malah ngapain anjing gitu Kayak oh iya Bagus dong Orang malah ogah Dah ikut rapat marketing Dia malah Hah? Hah? Hah momen Dia bakal ngapain gue gitu loh Jadi ya ini emang Di dunia kerja Gue kasih tau ini hal yang wajar Jadi itu makanya menurut gue Kurang efisien aja kerja kelompok Yang semuanya mesti bisa Tenang aja Lu gak perlu bisa semuanya Yang penting Udah lulus aja dah naik kelas Jangan sampe tinggal kelas ya Sekolah yang bener Nah itu aja yang penting Setiap kerja kelompok Pasti gue yang paling capek Pas SMA juga gue bela-belain print Makalah sama nulis-nulis tugas Dan gue juga mikir Yaudah gue ikhlas bahkan Uangnya dari gue dulu Pas gue tagi Gue cuman minta uang Buat bayarin print Itu pun gue yang paling gede Tapi susah bahkan Ada yang gak mau bayar Gue mau Gue mau gak tulisin dia di kelompok Tapi pasti marah-marah Bawa-bawa temennya Gue selalu capek hati Kerja sendiri pun Pas mau kumpulin duluan Harus ditunda dulu Di temen gue Biar bisa lihat Sampai tugas gue Gak bisa dikumpulin tepat waktu Gue selalu dipaksa Berkelompok sama orang Yang paling nakal Karena kebetulan di kelas Gue diasingkan Dan gue Dibangku di belakang Sama anak-anak nakal itu Bahkan pas belajar Gue dihukum di luar Padahal gue gak berisik Cuma gara-gara Temen bandel gue Di belakang gue Bersama kelompok tersebut Dikeluarkan F Gue bingung mau merespon apa Sial banget sih hidupnya Sage banget sih Iya Kayak sad banget sih hidup lu Itu emang Dan itu terjadi sih pasti Yang kayak gitu-gitu tuh Pasti ada yang kayak gitu deh Coba komen di bawah Pasti ada yang kayak gini juga Kalo dia kan dikelompokkan Karena gak punya temen gitu Andai sih kelompoknya Yang jahat gitu Terus sama yang Yang nakal-nakalnya jahat-jahat ini juga Ya katanya gue bilang gitu loh Kerja kelompok tuh Adalah bukan menguji lu Untuk kerja berkelompok Tapi menguji Batin sih Lama-lama Menguji kesabaran Kalo kayak gini Mau udah ini menguji kesabaran gitu kan Duit juga keluar Effort keluar Serbat telat Nilai lu juga dikorbanin Karena ngumpulinya telat Jadi ya Gue, makanya gue baru kerja kelompok Waktu itu gue Mau gak mau akhirnya jadi Membohongi diri sendiri gitu Jadi berdamai sama diri sendiri Dan gue gak mau ngelakuin itu Pas udah gue udah 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 kerja Kayak ketika lu Kelompok gue Udah Lu bisa apa? Bilang Kalo lu gak bisa lu bayar Gak mau bayar yaudah Jangan bacot gitu loh Jangan bikin hati gue sakit gitu Biarkan gue kerja dengan pura-pura Tapi jangan diperparah dengan lu Ngeyel dan banyak bacot Sobantuin Atau dengan ngasih harapan-harapan Atau malah lebih brengsek daripada ini Udah Diem lu Yang penting gue pengen get it done gitu Mental gue tuh mental yang penting kelar Pada saat gue bersekolah Mental gue udah pengen kayak gitu sih Dan gue bisa dilihat banget sama lu yang kayak gini nih Perasaan gue juga Ngerasain masa lalu-masa lalu gue yang kayak gitu Udah lah kelar gue mau cabut nih Ah gitu loh Kayak ah gitu loh Gue setiap denger ada kata kerja kelompok Makanya kayak Aduh dapet kocokan sial nih gue gitu loh Kalo prinsips kelompok sama gue Yang penting lo dateng Gue bakal nyatet nama lo aktif Ini udah mental yang kayak gue nih gitu loh Udah lu dateng lah gitu Kalo gue bukan dateng sih Lu bilang dari sekarang lu mau ngapain? Lu mau gue bantuin? Mau sosokan belajar? Atau udah mau numpang nama? Bilang Tapi setidaknya lu kasih tau dari sekarang Jadi gue gak ada ekspetasi Gak ada harapan gitu Ya lu bantuin lu ngerjain apa pini Udah bilangin lu mau kerjain apa engga? Gitu Kalo gak yaudah Gitu loh Gue yang kerjain semua Tapi dia menjenbacot gitu loh Kalo lu tau diri lu ringan kan beban gue dengan ngasih gue makan kek Apa kek gitu Bantuin gue kek pijitin gue kek gitu loh Jangan mempersulit hidup gue Karena gue udah mau carry lu nih istilahnya Ini gue mau carry Kayak mendota aja men Lu kalo udah ada yang mau carry lu gitu Jangan dikomentarin kalo dia early game kalah ya kan? Ya Udah diimin aja dulu Lu support tuh deh Lu kasih apa kek Lu kasih word Lu kasih dust segala macem Pokoknya biarin dia udah gue mau carry Lu kalo misalnya males tryhard gue yang carryin Udah diem Lu support gue aja gitu Kalo lu gak mau support Lu asing sama lain lu Jangan nanti Nah gitu loh Ini bukannya Membantu game Ngefit Udah gitu ngeblamb Udah gitu trystop Udah gitu live Ya Orang kayak gitu kira-kira Apa namanya coba komen dibawah gitu loh Pernah sih waktu kerja kelompok Yang tipe-tipe bagi-bagi tugas Yang lain udah dapet tugas masing-masing Sedangkan saya sendiri belum Saya tanya tugas saya apa Katanya nanti saya dikasihnya Oke ya sudah nungguin terus Di waktu itu tiba-tiba Saya disamperin Dan malah marah-marah Lu dari tadi gak ngapa-ngapain Bantuin apa gitu Saya tanya Mau dibantuin apa Dia bales cari tau sendiri lah Bantuin apa gitu Dalam hati saya bilang Lah yaudah Saya tanya temen-temen yang lain Dan gak ada yang butuh Alhasil endingnya Cuma saya doang Yang dicap gak ngerjain apa-apa Nih lu tau gak sih Kayak seribu satu kisah malam gitu Gak ketemu Ya kesian sih Lu udah niat nih Kayak gue mau bantuin Ya lu kasih tau lah bantuin apa gitu kan Gimana ya Ketika lu nyuruh orang inisiatif Udah kayak nyuruh orang yang udah berpengalaman kerja gitu Kalo lu kan editor Gua udah kasih file Udah gak usah disuruh Cut yang mana Lu ngerti gak sih Lu ngasih tau kata yang mana gitu Lu main dota nih Kira-kira lu gerak Apa diem aja gitu Nunggu disuruh beli item gitu Kan beda ya Kan ini masalah kerja kelompok Ya makanya biasanya pemimpin kelompok Nah pemimpinnya ini Selain jadi korban tumbal untuk Yang nyerjain semua gitu Kalo misalnya kelompok lu lagi bagus Ya bagi-bagi tugas dari awal gitu Dan orang ini udah inisiatif nanya loh Setidaknya kasih tau lah gitu Kecuali dia diem-diem bego gitu Kok lu gak kerja? Gak ada yang judul gua kerja Itu barulah bisa ributin gitu Tapi kan dia udah inisiatif nanya Ya lu kasih tau kerjain apa Mijitin kaki orang kek Ngamplas meja kek Tuh dikerik lantai sekolah kek Apa kek gitu loh kerjaannya Udah nanya loh Kasih tau Bukan pengalaman sendiri tapi temen Pernah ada kelompok prakarya gitu Salah satu anggota si Dia awal udah bilang gak apa-apa Dia doang yang kerja By the way orang tuanya pengrajin Yang lain gak apa-apa gak usah gitu Nah hari pengumpulan tugas Si H Dikasih tau inisial dong Si H Kita jadi menduga-duga dong namanya Malah nangis-nangis ke guru Hah? Nangis ke guru Prakaryanya bilang kalo Anggota kelompoknya gak ada yang mau bantuin kerjaan tugas itu Otomatis anggota yang lain dimarahin sama gurunya Sama dapet nilai kecil banget Padahal si H juga tugasnya dikerjain ortunya Ya ini lagi-lagi nih Disini gurunya bagus Cuman gurunya ditipu Gitu kan Minta diketapel Iya kan ente katanya bilangnya dia aja yang kerjain Katanya karena orang tuanya pengrajin Ya gue kalo misalnya kuda bilang udah nonton yang syuting gue aja Ya gue diem Terus tiba-tiba Dia curhat ke orang gitu kan Eh lu gak mau pernah bawa bantuin gue syuting Ya itu emang orang-orang yang pengen diiris kupingnya gitu loh Ya kan Tape urusannya lu yang bilangnya gitu Itu kan Bocah-bocah yang emang pengen ditempel yang palai dari awal gitu loh Kesel banget gitu loh Jangan tempel yang palai orang Gak boleh ya Tapi ya hati boleh gitu Pengen rasanya pengen Lu pengen ta Tengg Ini pala lu nih Tengg Gitu loh Kayak sincan kan diteken gitu Misalnya gue ada anak baru nih ya Kerja sama gue nih kan Padahal mah kerjanya kameramen gitu Kan lu tau studio gue Misalnya kita beresin bareng-bareng gitu Terus misalnya kameramennya bilang Udah Nuh nanti gue aja yang beresin Kalian nyantai aja Ya gue emang demen beres-beres rapi gitu Oh yaudah dong kita tinggal Bagus tau gak ada yang mau kerja gitu kan Terus curhat ke orang Jangan mau kerja sama Eno Masa gue kameramen suruh beresin satu studio Ya Sini deh Dari kecil udah dilatih untuk bikin drama gitu loh Pengen banget jadi pusat perhatian lu ya Kayak gini-gini Ya udah bilang kalo misalnya gak mau dikerjain sama orang lain Dan orang tua lu mau ngerjain Ya udah bilang aja Terus udah bilang Udah pak kelar gitu Gak usah bacotannya aneh gitu kan Lu yang mau gitu Lagian temen-temen yang mau bantuin kan lu Yang gak suka dibantuin Yaudah Bang Eno siapa yang gak suka kerja kelompok? Oh tentu saja saya Bukan masalah tugasnya aneh atau enggak Susah atau enggak Mager kerkel atau enggak Malah aku gak suka kerja kelompok tuh Karena jujur aja aku susah dapet kelompok Kadang juga gak diajak satu kelompok sama temen Aku bukan orang no life Gue juga sih Kadang waktu Gue di pelajaran-pelajaran yang gue gak sanggup tuh Gue gak bisa satu kelompok sama temen gue Mesti campur-campur gitu Tapi kayak Pas milih kelompok tuh kayak gimana ya Kayak Susah gitu Ngerti gak lo? Kalo misalnya milih kelompok juru-juru sendiri tuh Dan Bingung juga gitu mau gimana Apalagi kalo misalnya lo ada posisi yang kurang disukai di sekolah gitu Iya Jadi Itu udah sih Lo mau pindah sekolah sulit ya Iya Ya kalo gak suka sekolah disini pindah aja Itu kayak omongan kayak gitu tuh paling enak dibulut gitu Kayak pindah sekolah tinggal pindah server ini Ganbon Dari Plaza ke Zeus Kesel banget gue orang-orang ngomong kayak gitu Dan ini beberapa kali juga gue rasanya sih Mungkin pada saat awal-awal lah SMP mungkin ya Susah Kan gue kan dari sekolah yang beda gitu Sedangkan di SMP itu tuh Kayak temurun-temurun gitu loh SD SMP nya gitu Jadi gue kayak orang baru gitu Dan itu susah banget dapet kelompoknya Udah capek lah pusing gitu Terakhir nih ya Pengalaman Kelas tujuh Jadi pas itu ada tugas praktek kerja kelompok Mapple Prakerer Yang disuruh membuat pot bunga gitu Dari botol bekas Nah gue dapet kelompok yang gue gak tau sifat orang-orangnya Karena saat itu masih kelas tujuh Jadi masih belum terlalu terkenal sama semua orang Akhirnya kelompok gue ini ngerencanain kumpul gitu Di rumah salah satu orang di hari Minggu Nah oke hari Minggu gue langsung pergi ke rumah temen Yang udah direncanain pas udah sampai Ternyata itu malah diskusi tentang siapa yang ngerjain tugas Kaget gue Nah mereka nunjuk gue untuk ngerjain tugas itu sendiri Gila banget Terus diantara mereka cuma satu orang yang nyumbang Satu botol bekas Gue nolak dong Tapi mereka ngotot Yaudah akhirnya gue terpaksa ngerjain Nah singkat cerita plot bunganya udah jadi Pas mau dikumpul ke guru gue bilang Bu ini saya doang yang ngerjain Ucap gue Gurunya nanya Yang lain gue jawab Pada kagak ngerjain bu Cuma dia sambil nunjuk ke temen gue yang nyumbang botol Itu yang nyumbang botol Langsung datu guru Oh yaudah kamu 95 Dia yang nyumbang botol 75 Dia 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 45 Udah deh abis gue ngomong gitu ke guru Tiga temen gue itu langsung kacangin gue Untung gurunya baik Temen gue doang yang rese Nah ini nih Gue suka guru-guru yang kayak gini gitu loh Yang kagak oknum lah gurunya gitu Yang udah kerja kelompok tuh emang nilai beginilah gitu Sebisa mungkin nilainya yang jelas-jelas gitu Yang memanusiakan manusia gitu Nggak usah yang aneh-aneh gitu kan enak Ini apaan nih tau tau Kumpul rumah temen cuman buat gaca Anjir gaca siapa yang kerjain Cup-cup-cap-cup Siapa yang kerjain tugas kelompok gitu ya Enak banget hidup loh Kerja kelompok cuman buat bacup-pacup Atau gaca gitu ya Gambreng aja lah dari awal Nggak usah kumpul ke rumah temen Kumpul ke rumah temen Jadi ngapain lu main PS Ya jadi Itulah curhatan para pelajar mengenai kerja kelompok Banyak sih sebenernya curhatannya Tapi nggak bisa gue masukin semua Jadi ya sabar-sabar ya Gue harap curhatan kita ini bisa Menjadi bahan refleksi untuk kita semua Untuk pendidikan di Indonesia Atau mungkin sesimpel Mungkin bisa buat kita tuh Nggak sendiri gitu Kalau kalian tuh nggak sendiri gitu Yang ngerasain keanehan pada saat kerja kelompok Sebagai besar dari kita juga ngerasain Tenang aja Jadi ya semangat semuanya sekolah yang bener Jangan aneh-aneh Cepet-cepet lulus Cepet-cepet naik kelas Sekolah yang pintar Jangan sampe bikin orang tua stress Jangan bikin orang tua panik Lulus cepet Karena nanti pas kerja Kerja kelompoknya sangat jauh berbeda Ya Ya tenang aja Kalau kalian suka jangan lupa subscribe Dan nyalain notifikasinya Jangan lupa juga untuk klik tombol like Dan share video ini ke temen-temen di WA Kalian lagi kerja kelompok Biar kerja kelompoknya tidak ngaco kayak gini gitu loh Kita bikin tipe-tipe kerja kelompok nih lama-lama nih ya Buat kasih klasifikasi gitu Temen berangcuy, guru oknum Ya kan kelompok guru oknum gitu kan Temen pejebak Atau satu orang play victim Yang tadi gitu kan Temen berangcuy yang tadi tuh ngerjain Play victim itu Yang mau ngerjain tapi tau-tau play victim depan gurunya Atau oknum Guru-guru yang nyebelin Nah yang mana nih kalian pernah dapetin? Komen di bawah Dan jangan lupa juga untuk follow kami di sosial media Karena di sosial media kami tidak berkelompok Kami sendiri-sendiri Kita tidak ada circle Tidak ada circle Kita adanya apa dah? Biang gula Biang gula Kera denger kan? Iya iya tau dia Bener juga kok gua iyain lagi aja Salah gua iyain Dah itu aja Kalo mau komen-komen silahkan komen-komen Dan silahkan kita curah-curah di bawah Dan untuk kita semua Stay clean and Eh kebalik Stay clean and Sound